kalau untuk pertumbuhan mas ini kan udah ada yang netes nih untuk pertumbuhannya AKY sama Larmut ini gimana perbandingannya halo teman-teman sobat ternak kembali lagi di channel Mulyadi kali ini saya lagi di kandang RD Farm yang dimiliki oleh mas Rudy yang berlokasi di desa Serigading dan di kandang ini dia memproduksi ayam Larmut nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama orangnya ini saya sudah di kandangnya saya lagi ngeliat-liat ayamnya dulu sambil nunggu orangnya jadi langsung saya record disini sudah ada ayam indukan Larmut dan apa ya tidak hanya indukan sih ada yang sudah umur 55 hari tadi juga habis panen katanya jadi habis ngeluarin panenan sayang telat banget guys coba datangnya dari pagi ya ini umur yang 55 hari saya kan juga melihara ayam KUB dan ini menurut saya pertumbuhnya bagus banget sih dan saya sudah lihat-lihat dari indukannya juga bagus nanti kita langsung ngobrol aja ke orangnya karena denger-denger beliau juga pernah melihara ayam KUB Yudistira juga pernah jadi sebelum ayam Larmut ini dia sudah melihara ayam Yudistira guys nanti kita ngobrol-ngobrol kalau untuk pendap apa menurut mas Rudy ini bagus ayam KUB Yudistira atau Larmut ini tapi nah ini KUB tidak saya bahas guys karena saya sudah melihara KUB di rumah jadi yang kita bahas nanti bakal ayam Larmut nah ini dia guys langsung saja kita ngobrol sama pemilik farmnya sama Mas Rudy langsung guys kita bisa langsung tanya-tanya soal ayam ayam Larmut ini mas ya Larmut Blue Larmut Blue sudah lama melihara ayam Larmut Blue ini mas kurang lebih sekitar 6 bulan dari setelah AKY itu ya setelah AKY saya kan denger-denger Mas Rudy ini dulu AKY terus sekarang pindah ke Larmut nah itu tadinya gimana sih mas ceritanya kok bisa tertarik ke Larmut karena saya baca-baca di Google Youtube lebih menarik sepertinya Larmut Blue makanya saya ingin coba-coba akhirnya sekarang bisa ini apa namanya ada Larmut Blue saya kan juga ini lihat-lihat di Youtube perkembangan ayam-ayam zaman sekarang kan Larmut Blue ini masih terbilang baru tadinya saya tertarik sama AKY terus lama-kelamaan di Lampung Timur sini susah pasarannya terus lihatlah di Facebook di RD Farm ini mengupload Larmut akhirnya saya iseng lah main ke farmnya sampean dan tertarik nanya-nanya sampean perbedaannya gimana kalau untuk segi keunggulan Larmut ini gimana sih mas dibandingin AKY menurut saya untuk produksi telur sih yang lebih tinggi kalau untuk Larmut ini 90% up untuk puncak produksi kalau untuk AKY sendiri 70% sudah bagus makanya itu saya tertarik sama Larmut Blue ini berarti sampean rencana ini nanti bakal ngeluarin deusen mas ya ya insya Allah per minggu sekali deusennya saya keluarin dan tadi kayaknya saya di depan juga ngeliat alat tetes juga kayaknya iya saya juga produksi pising penetas telur produksi sendiri iya produksi sendiri dan kalau untuk pertumbuhan mas ini kan udah ada yang netes nih untuk pertumbuhannya AKY sama Larmut ini gimana perbandingannya pertumbuhan dagingnya lah untuk pertumbuhannya menurut saya lebih signifikan ke Larmut Blue soalnya untuk Larmut Blue dalam 2 bulan kira-kira 1,2 sampai 1,3 mampu tapi emang bener sih untuk harga kan kalau di luar Lampung ini lebih tinggi ya untuk harga DOC lebih tinggi kalau untuk mas Rudy ini di RD Farm ini ngejual bandrol DOC nya berapa mas saya jual 900 ribu per satu pokoknya per satu pokok itu 102 ekor itu pesanannya bisa langsung pesan selalu ready atau beberapa hari sekali oh inden berat ya pesanan masih tinggi berat sekarang ya masih lumayan karena di Lampung ini kan kayaknya masih jarang banget yang melihara Larmut ini masih cuma beberapa orang ini mas tadi kayaknya saya ngeliat ada yang udah umur 50 hari ya kalau gak salah 55 hari kayaknya tadi saya liat tuh bulunya masih bulu ayam muda cuma badannya bagus saya aja tertarik ini melihara boleh liat dulu mas dibandingin ayam KUB saya dirumah mantep ini sih kayaknya mas boleh dicoba ini boleh dicoba untuk sampel umur 50 ini guys 55 hari gila makan full bagus ayamnya full perdaging ya full telur ini ya eh full perdaging sentrat perdaging umur 55 hari untuk warnanya campur campur ada yang jali nih mirip kampung asli jalinya mantep mantep ini dadanya tebel mas untuk usia 55 hari segitu boleh dicoba ini mas nanti kapan-kapan saya pesen di usiaan lah mantep ini ini tinggal ini aja mas ya ayamnya gak ada yang umur lebih muda lagi itu ada umur berapa ya oh sebelah ini umur 45 hari yang kayaknya ada yang 45 hari 45 hari kalau yang 50 hari tadi rata-rata berat berapa mas rata-ratanya 1,1 sampai 1,3 udah 1, mantep umur 60 hari masih 55 hari ya ini umur 48 hari kayaknya ini 48 hari ini 48 hari nah ini ukurannya sama kayak ayam KUB saya guys saya di rumah juga melihara ayam KUB udah umur 2 bulan segini cuman kalau KUB kan ciri khasnya lebih tinggi mas ya cuman untuk segi daging kayaknya sama sih ini apa jangan-jangan malah berat ini ayamnya ini kayaknya udah 8 on lebih ini mas udah mantep ini udah 9 on udah 9 on mantep-mantep ini rencana mau nambah indukan apa gimana mas rencana mau nambah indukan makanya nanti itu yang umur 58 hari calahnya sudah jadi indukan berarti itu udah positif gak dijual yang 58 hari untuk saat ini udah melihara berapa indukan ini mas 15 indukan 15 indukan ya ini ada berapa dijadikan berapa ini 15 mas 4 lokal 4 lokal jadi 1 lokalnya 4 ada yang 5 ada yang 5 ada yang 3 banding 1 ada yang 2 banding 1 untuk pakannya mas pakai apa ini mas saya pakai sintrat petelur par L1 oh pakai full petelur ya berarti mas juga menjaga kualitas DOC ini biar pelanggannya gak ini gak kecewa tapi ini untuk DOC nya ini kan mas ya biasanya kan banyaknya pesenan itu diantar atau ambil kesini sih oh biasanya ambil sendiri oh ambil kesini sendiri ya berarti nanti bisa langsung hubungin mas Rudy ya nanti kita tulis di link deskripsi nomor WA nya nah ini mas Rudy ini udah berapa kali mas dari 6 bulan itu ngejual DOC udah ini sih lumayan sih udah lumayan banyak lah gak kehitung ya dan itu rata-rata untuk respon pembeli DOC itu gimana konsumen DOC alhamdulillah positif untuk pertumbuhannya sebuah ikan terus untuk perawatannya sehat-sehat semua alhamdulillah sampai panen itu semua rata-rata target semua mas ya tembus target semua makanya itu minat lagi beli lagi beli lagi rata-rata berarti dia yang udah beli pasti beli lagi ya pasti beli lagi karena saya ngeliat tadi juga bagus banget sih ayamnya untuk pertumbuhannya tembus target ini emang emang recommended banget ini untuk di Lampung ini kemungkinan nanti pasti ke depannya lebih rame kayaknya insyaallah ini kalau temen mas udah ada lagi gak yang melihara ayam kayak gini di area Lampung sini area Lampung kalau untuk apa PS Larmod Blue baru saya kalau untuk FS ada temen-temen dari itu lah PS ada di Prinsewu itu perbedanya apa mas kalau PS itu kan penelitian stok khusus untuk indukan petelur kalau untuk FS kan cuma final stok khusus untuk pedagi kalau itu kan biasanya tetap ada yang pakai final stok itu ya itu untuk DOC-nya kualitasnya beda gak mas masih bagus cuma untuk produksi telurnya ini agak berkurang sih oh berarti tetap bagus tetap bagus pertumbuhan tetap sama ya masih bagus terus pelanggannya mas ini tata-tata ya mana mas kalau untuk saat ini saat ini masih deger ke sini paling sampai Wajepara sampai kemarin ada yang tulang berwang cuma belum kejauhan ini ya terlalu jauh sih mas bener dan ini tadi kan ayamnya kelihatan gede untuk pasarnya gimana mas ngincer harganya harga ayam kampung asli atau kayak sama KUB itu sih sebenarnya gak mulu-mulu sih sama seperti KUB udah tembus target oh udah tembus target udah masuk karena udah gak sampai 2 bulan ini udah positif ngejual sih ini mas Rudy ini ada rencana pengen besarin sendiri gak besarin maksudnya indukan atau besarin pembesaran pedagingnya rencana ada ke depan cuman kan sekarang masih antri jadi gak sempet gak sempet untuk besarnya sendiri masih terlalu rame pesanan ya jadi di usianya gak sempet gak sempet nyetok keluarin terus ini masih menjanjikan banget sih disini ya soalnya dulu kan AKY juga sempet kayak gitu sih mas waktu awal-awal itu dan AKY itu awal-awal masuk harganya tinggi bener itu saya aja sampe gak jadi beli karena tinggi tapi sekarang malah mulai sepi AKY ini dulu sampein kenapa sih mas berhenti AKY itu sampein dulu DOC juga iya karena rata-rata mereka yang pelanggan saya gak tembus target tembus target dalam sekian bulan tembus berapa kilo berapa on gak tembus target makanya pindah semua beralih ke yang lain makanya pengennya itu berarti area sini udah mulai larmot semua ya dia mulai larmot semua AKY udah mulai menghilang mulai kegeser gak tau itu tergantung apa namanya manajemen kandang manajemen kandang pemeliharan atau apa gak tau sayang kata dia gak tembus target makanya pengen ganti kalau untuk larmot ini yang pengalaman sampean full sentrat atau gimana mas kalau pengalaman saya ini saya kasih full sentrat untuk umur 58 hari tembus rata-rata 1,1 sampai 1,3 berarti kita pakai alternatif aja berani kalau ayam ini ya karena pertumbuhannya bagus sangat pesat oh iya mas untuk alat tetasnya kita pindah tempat aja yuk sambil lihat alat tetasnya biar nanti kita ngeliatin contohnya ini untuk contoh alat tetasnya guys untuk kapasitas harga nanti kita bahas di sebelah biar enak sambil lihat alat tetasnya nah ini contoh alat tetasnya guys ini alat tetas kapasitas yang otomatis atau manual ya ini mas ini yang full otomatis sistem rak geser sistem rak geser ya kapasitas untuk kapasitas kapasitas full 112 butir untuk harganya mas untuk harganya kapasitas 112 butir harga 1 juta 1 juta untuk harga gak terlalu tinggi ini guys dan ini dalemnya jadi ini gak pakai kayu semua mas ya iya pak aluminium 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 termostatnya pakai STC 1000 wah kalau soal ini saya kurang tahu ini mas kayaknya sampaian yang lebih tahu ini untuk menjelasinnya kalau untuk termostatnya ini yang apa ya saya pengalaman pakai yang standar sih saya mau nyebutin mereka itu selalu ada kesalahan entah itu error entah itu apa namanya konslet makanya saya ganti yang STC 1000 udah oke sekarang berarti dulu sempat bukan pakai yang ini ya dan ini mas Rudy sendiri juga gunain produknya sendiri kan itu disebelah guys jadi mas Rudy juga netesinnya pakai alat sendiri dan ini yang dia jual produksi sendiri untuk kapasitas 120 harganya 1 juta jadi ini bisa pesen juga gak sih mas untuk kapasitas berapa-berapa gitu kan tergantung pesanan kan ada yang harus kapasitas banyak bisa tanya-tanya di WA tapi udah ada yang pernah pesen yang rak gede itu gak sih mas udah ada kapasitas 300 oh berarti tetap nerima pesenannya kapasitas gede kan yang kemungkinan yang sering yang sering dicari orang kan kapasitas ini standar gak terlalu mahal utomatis jadi untuk pemesanan ini biasanya diantar atau datang ke sini atau pengiriman kalau untuk harga 1 juta ambil di tempat kalau mengkir apa kirim-kirim klien nah terbati caranya nah ini saya terima kasih banyak ini mas sudah bisa main tempatnya mas Rudy bisa sharing-sharing saya jadi pengen ayamnya ini nanti bisa langsung ini saya juga ada janji lagi jadi langsung pamit aja lah ini ya pamit dulu ini terima kasih banyak mas sama-sama abone 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 abone